selamat menikmati untuk bumbunya ada bawang merah, bawang putih, lengkuas, asem, dan tomat ini bawangnya dan tomatnya diiris tipis-tipis untuk lengkuasnya digebrek saja kemudian masak air sekitar 700 ml setelah mendidih masukkan bawang merah, bawang putih, dan lengkuas tunggu sampai airnya mendidih dan bergejolak kemudian masukkan kacang panjang mentimun tunggu sejenak sampai kacang panjangnya agak matang kemudian masukkan irisan tomat selanjutnya kita beri perasa teman-teman bisa menambahkan bumbu penyedap tetapi saya tidak menggunakan bumbu penyedap saya menggunakan 2 sendok teh gula kemudian tambahkan 1 sendok teh garam kemudian diaduk agar bumbunya larut selanjutnya tambahkan asam jawa ini asamnya diletakkan pada saringan agar tidak mengotori sayurnya kemudian diaduk-aduk dengan menggunakan sendok agar asamnya terlarut dalam sayur selanjutnya teman-teman bisa cek rasa kemudian tunggu sampai sayur matang sayur siap untuk dihidangkan caranya mudah sekali teman-teman wajib mencobanya di rumah sayur simple rasanya segar sekali terima kasih sampai jumpa lagi dengan sulis tiap putri berikutnya